Program vaksinasi COVID-19 digelar di beberapa daerah di Jawa Barat. Di Cimahi, vaksin diberikan kepada para pedagang pasar. Sementara di Garut dan Bogor, vaksin diberikan kepada para guru. 218 pedagang pasar Cimindi selasa siang mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Sebelum pasar Cimindi, Dinkes Kota Cimahi telah menggelar program vaksin terhadap para pedagang di Pasar Melong dan Pasar Atas. Dan setelah ini, vaksinasi pedagang akan berlanjut ke Pasar Antri Baru. Ribuan guru di Kabupaten Garut mulai mengikuti vaksinasi COVID-19 selasa siang. Salah satunya di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Garut. Sebanyak 450 guru dan staff tata usaha di dua sekolah ini ikuti vaksinasi. Di Bogor, sekitar 4.000 guru tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK antri mengikuti program vaksinasi. Vaksinasi digelar di Aula Puri Begawan, Kota Bogor, selasa siang. Para tenaga pengajar ini merupakan guru berstatus tetap dan honorer yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Dinas Kesehatan Kota Bandung menggelar vaksinasi masal di salah satu ballroom hotel di Jalan Merdeka selasa siang. Vaksinasi tahap kedua disediakan bagi 1.100 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara, Satpol PP, dosen, dan pelaku wisata di Kota Bandung. Dinkes Kota Bandung menargetkan 135.000 warga akan divaksin hingga akhir Juni nanti. Tim Liputan Transmedia